Pemerintah Kabupaten Karimun melakukan gerakan nasional dan pemasangan bendera merah putih di panggung putri kuastal area Karimun. Kegiatan diawali dengan senam pagi dan gotong royong oleh seluruh SKPD Karimun. Kabit Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karimun Riantan mengatakan, tujuan kegiatan ini agar lokasi yang akan digunakan untuk upacara detik-detik proklamasi ini bersih dan steril. Para pedagang di sekitar lokasi juga dilarang berjualan. Kegiatan ini akan berlangsung mulai tanggal 13 hingga 30 Agustus 2016. Dengan ini artinya mulai hari ini lokasi ini harus steril ya? Iya. Diharapkan supaya mulai hari ini dengan dukungan seluruh masyarakat gitu ya, kita harus biarkan petersian, diseterilkan sampai dengan tanggal 30. Karena kegiatan 17 kita ini dari hari ini sampai dengan tanggal 30. Sementara itu Kabak Humas dan Pertokol Pemkap Karimun Muhammad Yosli mengatakan, kegiatan gotong royong dan pemasangan bendera ini termasuk dalam rangkaian acara HUD RI ke-71 yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Karimun. Kegiatan pada saat ini dilaksanakan gotong royong dan pemasangan bendera masuk dalam rangkaian kegiatan HUD RI yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Karimun. Yang melibatkan SKPD dan FKPD dan beberapa tokoh-tokoh masyarakat yang kita ikatkan. Kegiatan ini kita mampu kan untuk membersihkan, karena areal kita kan akan kita bergunakan untuk upacara HUD RI ke-71 yang dipusatkan di postal area. Itu yang kita laksanakan ini. Rangkaian ini adalah rangkaian awal, dan berikutnya mungkin kita lanjutkan dengan rangkaian kegiatan kegiatan puncak HUD RI yang salah satunya acara puncaknya di lapangan postal area ini.